oke bro kita ini lagi ada dapet kiriman barang dari cloud snapchat aduh makasih banyak bro ini kamu bikin saya punya PR ya ini kayaknya harus PR 6 lagi kita dapet Green DJ makasih banyak nanti kita coba langsung untuk tempat cuman kali ini saya akan sedikit bahas untuk chart baru ya saya penasaran juga karena banyak temen-temen yang bilang rugi banget kalau sekarang nggak punya chart baru ya untuk build kelas saya malu juga ya ini saya cuman ngasih balik hadiahnya makanan pet ya thank you ya bro cloud nanti kita kopdar aja dan kamu bisa lihat di video ini saya bikin sebuah chart yang bakal saya terus mainin untuk saat ini ya Oke langsung aja saya kirim nggak tahu sampai nggak tahu enggak karena tadi di cat nggak bisa bro enggak wah wah harus nyari G13 ini kayaknya semoga aja lah nampaknya masih bagus aku saya kumpulin dulu permata Oke kita langsung aja kita menuju cat baruku Nah ini kita ada server tambahan ternyata sekarang ada dua ya di server duran ya parah saking berbanyaknya kemarin yang bikin kali ya dan saya terbilang telat tapi nggak papa lah ya namanya nyoba karena banyak bilang temen-temen wah ini bisa dapet equip dari si Yulson itu dia lagi ini ya kali lagi promo gede-gedean entah untuk nutupin karena eh takut dibilang pay to win kali gimnya jadi dibagi-bagiin ataupun memang mau ngancurin pasaran harga barang ya di dunia gimnya tapi nggak masalah yang jelas mereka tetap jadi seorang kapitalis sejati bro kita akan turun di kota eh apa ya saya memang mau bikin cleric ini untuk jadi apos eh apa jadi Templar ini kita kayaknya di lima nih awal-awal katanya biar cepat di nyubis tapi saya pengen di lima aja karena ini catnya belum ada cegel sama sekali jadi saya harus cari sampah semoga banyak yang buang aduh ngawalin main tuh males bro aslinya ini kalau nggak dibujuk anak-anak karena ada event kayaknya males deh tapi kita lihat dalam waktu 10 menit kedepan semoga ini bisa membuat saya menyenangkan dan jadi informasi yang bermanfaat buat temen-temen yang baru bergabung di channel Simuni Oke Bro jangan lupa like and komentarnya saya tunggu selalu bro Oke ini cek katanya ya leveling dululah ke quest awal si nenek dan tetap setia menggunakan beginner silver pot bro oke ini eh kita mau cek inventory juga barusan udah dari quest si nenek ya inilah sep-sep inilah sep-palang merah dulu ini sebenarnya nah saya bingung ini fungsinya support buat apa ya untuk eh sopiret ini nggak ada ada yang kasih tahu deh ya udah ini buka Tara ih dapet pet gosong bro rugi amat waduh kepaksa bikin cat dulu yang lain deh kali beruntung masa petnya gosong aduh semoga beruntung deh kayaknya ya udah oke kita bikin ini si kravend tadi aku sempet bikin sebentar tapi entar lah itu dibuka kotaknya ini aku bikin dulu aja yang backup buat penasaran apa kek petnya yang bisa bikin buat M attack dan damage M attack ada ya apa namanya himagi oke kita muncul di kota mana ya elim deh kayaknya ini biar enak gampang elim oke oke himagi berangka Aduh ini rame juga ya agak like bro memang like bro Aduh coba cek inventory semoga beruntung kita bro Tara iya dia lah baby nggak papa daripada yang tadi gosong Aduh Aduh kita buka lah chart yang satunya lagi lah nah bro beruntung lah ini lumayan agak rare ihihihihihihihihihihihihihihihihihihihi ini adalah si price ya ini udah level 30 saya pengen tahu barang apa sih yang pertama diambil dari si Wilson dulu sih kan paling cuman G ya ini kita cek aja tadi udah hunting di si ayam sampai level 30 kebilang cepet deh nggak tahu kenapa ini mungkin lagi double drop atau double XP gitu ya yes please I am price Somba cek Wah XG plus 9 gila Wah udah bener patesan yang komentar di websitenya di di grup itu bukan di grup kita mau di di apa di forumnya teriak-teriak wah ngancurin harga blablabla ya emang ternyata memang sangat-sangat keren ini hati aja fullset bro coba cek lagi nih barusan celana baju ini apa ini sepatu sama topi ya ampun Mercury meshnya XG plus 9 waduh ini bener udah nggak usah kemana-mana farmingnya langsung ke ujung dunia sampai level 40 ini sih lalu kita pergi ke gua nanti kita kupas bro sambil jalan kita cek juga otak atik untuk statusnya yang pas di level cacat di bawah 50 ya dan saya nggak mau pakai topi panci kalau ekipnya gini kerenan fullsetnya kelihatan ih cakep lihat kebayang cuman pakai aksesorisnya itu oke kita udah di ujung dunia kita tes ini saya belum ngisi status loh saya statusnya yang sampai level 30 belum saya masukin dan si steel golem bisa kita tembus demagenya bro biasanya boro-boro paling minus satu ya oke oke ini akses apa akurasinya juga saya belum masukin di skill ya sengaja saya pengen tahu aja kalau armor seperti ini kayak apa hasilnya gitu dan ternyata memang tajam bro ngaruh banget untuk senjata XG ya apalagi untuk Templar XG plus 9 ini lihat di skill momon yang levelnya kayaknya jauh dua kali lipat dari level yang kita punya ini mantap bro nah per dua monster kalau ada 21 levelnya itu bisa naikin level langsung ya per dua momon lho bro ini saya masukin aja ke intelijen karena udah kede banget nggak perlu isi strength ini karena udah punya senjata XG plus 9 ngeri ya ini kita otak-otak statusnya saya mau masukin untuk akurasi disesuaikan aja saya nggak akan masukin dulu semua SP nya paling ini sampai level 10 lah saya sisain pot level iya ya level 10 saya harus sisain 20 apa 30 poin untuk ini ya ya skill area nya ya judgment strike oke wah ini agak semangat ya bro kenapa ya tadi pedal males oke siap ada 45 SP saya sisain nah kalian kalau beda plus nggak masalah yang penting areanya aja ini kalian bisa ikutin biar cepat ini langsung masuk ke ujung dunia di ujung dunia dari level 30 itu sampai level 40-an lah nanti kalau udah lewat level 40 kita main ke gua silon karena apa di gua silon itu lawan eh apa warrior ya dark warrior kalau masalah warrior of darkness dia itu dropnya ice crystal itu untuk kita quest di level 63 wah enak banget ya hehehe pantesan server kayak pasar oke lumayan lah cukup lah ini buat eh apa buat kalian membunuh waktu dalam waktu 2 jam aja ini udah nyampe level bisa tembus sampai level 50 kayaknya aduh ini lupa saya naruh ininya aksesorisnya kalau nggak salah ada grocery use style ya oke wah mantap nah ini masuk ke gua silon ini kalian melalui kota elim ya kota elim sebelah kiri nanti kalian masuk ke situ dan levelnya itu harus lewat level 40 baru bisa masuk waduh asik nih disini yang temen-temen baru gabung ayolah ikut kopdar dengan saya bro hehehehe cari aja ini eee catnya sisa kahimah aduh asik bisa nge-mob bro kebayang nggak hehehehe price level 40 bisa nge-mob hehehehe apalagi ya nanti mungkin untuk yang eee nempa saya harus kumpulin dulu bahan-bahannya nanti saya coba kasih lihat tuh beberapa apa barang yang harus kita tempa ya walaupun kondisinya banyak like sebenernya sugesti kayaknya tapi kebanyakan saya gagal sih kalau kondisi server lagi berat kecuali kalau sampai plus 7 doang ya yang ke plus 9 tuh rata-rata saya pecah semua hehehehe oke makasih banyak udah nonton see you in the next episode jangan lupa kalau kalian suka share and like nya terus konfirmasi juga untuk informasi perbarunya biar temen-temen yang lain juga yang pada gabung bisa tahu dan makasih banyak spesial thanks untuk temen kita yang udah kasih PR si cloud snaps oke bro nanti kita kopdar di game see you selamat menikmati